Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Sweden dan Finlandia sudah bersuka cita Kedua negara itu telah melewati tahap protokol aksesi NATO 30 negara anggota NATO termasuk di dalamnya Turki pada hari Selasa 5 Juli ini menandatangani protokol aksesi Sweden-Finlandia untuk bergabung dalam organisasi pertahanan NATO Turki yang awalnya berkeberatan beberapa hari yang lalu telah mencabut hak veto-nya Makasih Pak Erdogan, kata Sweden sama Finlandia Dengan ini 30 negara anggota menyatakan dengan bulat suara atas setujunya mereka untuk Sweden dan Finlandia sebagai anggota baru Prosedur selanjutnya adalah meminta persetujuan pada lembaga legislatif pada 30 negara anggota untuk Sweden dan Finlandia Aksesi Finlandia dan Sweden ke NATO akan menandai salah satu perubahan terbesar dalam keamanan Eropa dalam beberapa dasar-dasar sebelumnya dan selanjutnya meningkatkan isolasi strategis Rusia setelah invasi ke Ukraina sejak Februari silam Dengan cepat, Sweden dan Finlandia bersumpah untuk kesediaan dan kemampuan mereka agar memenuhi kewajiban dan komitmen politik, hukum, dan militer dari keanggotaan NATO Gimana nih Pak Putin? Apa tanggapannya? Buat Sweden sama Finlandia kayaknya gak susah deh buat menyesuaikan diri sama NATO Meskipun neutral selama ini, militer mereka termasuk kuat dan mandiri ya Di lain pihak, perang Rusia dan Ukraina terus memakan korban negara baru Kali ini, Jepang, Rusia mengeluarkan dekret yang mengalihkan operasi proyek pengembangan minyak dan gas alam Sakalin II ke operator baru Sebelumnya, pengelola proyek adalah Sakalin Energy Investment Company SAIC Ini adalah perusahaan patungan BUMN Gas Rusia Gasprom dengan 50% saham Selanjutnya, Mitsui dan Mitsubishi Corp masing-masing 12,5% dan 10% Rusia mengatakan kepentingan nasional dan keamanan ekonomi menjadi alasannya Rusia menyerukan pemegang saham asing yang ada untuk mengajukan hak berpartisipasi dalam perusahaan baru Dimana Moskow akan memutuskan inklusi mereka Ini membuat masa depan investasi Jepang tampak tak pasti Pusing-pusing deh tuh orang Jepang Apa gak mau nitip salam ke Pak Putin? Bisa nih, disamping lewat Indonesia Hei, maaf Tokyo sedang mengkaji dengan cermat dampaknya ke impor gas alam cair Kata jurubicara pemerintah Jepang, Seiji Kihara, dikutip AFP Jumat 1 Juli ini Secara umum kami percaya kebandingan sumber daya kami tidak boleh dirusak Tambahnya Jepang terkolong miskin sumber daya energi Negara itu bergantung ke impor gas alam cair, LNG Pasca reaktor nuklir Fukushima dimatikan 2011 silam Jurubicara Mitsubishi dan Mitsui mengatakan bahwa perusahaan sedang memeriksa rincian keputusan tersebut Keduanya juga berkoordinasi dengan pemerintah Sebenarnya bukan Jepang aja ya Ada Shell, perusahaan minyak yang berpusat di Belanda dan terdaftar di Inggris Juga memiliki saham di SAIC Namun Jumat lalu Shell mengumumkan keluar dari proyek Sebelum dikeluarin Rusia keluar duluan Tersisa Jepang deh Jepang sendiri termasuk salah satu negara yang mengecam serangan Rusia ke Ukraina Negeri matahari terbit turut memberi sanksi terhadap Moskow Sekarang ini nih sanksi balik dari Pak Putin Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Wassalam